Intro Pemakun FB-nya Gunawan Muhammad memviralkan kicauan Twitter Hanum Rais yang menggunakan kapasitasnya sebagai dokter dan membenarkan Ratna Sarumpahit sebagai korban penganiayaan Hal itu digugat pertanggung jawabannya oleh kolumnis kondam yang biasa dipanggil GM tersebut Cuitan dari Hanum Rais yang sempat diunggah di akun Twitternya berbunyi Saya juga dokter, saya melihat, meraba dan memeriksa luka Buratna kemarin Saya bisa membedakan mana gurat pasca operasi dan pasca dihujani tendangan pukulan kicau Hanum Rais Hinalah mereka yang menganggap sebagai berita bohong Karena mereka takut kebohongan yang mereka harapkan sirna oleh kebenaran Kicau Hanum lagi lewat akun Twitternya Hal itulah yang diviralkan oleh Gunawan Muhammad lewat Facebooknya Kamis 4 Oktober Kata-kata saya juga dokter itu benar-benar digugat oleh GM pertanggung jawaban profesinya Ketika ternyata Ratna Sarumpai mengaku telah berbohong dan meminta maaf Berikut ini kalimat gugatan GM pada Hanum Rais Saya juga dokter, kata Hanum binti Amin Rais Dan dengan kalimat itu ia menegaskan keahliannya sesuai profesi Untuk membenarkan bahwa Ratna Sarumpai telah disiksa Parasnya yang membawa bekas bukan karena operasi plastik Kemudian diketahui dan diakui Ratna Sarumpai sendiri bahwa penyiksaan itu tak pernah terjadi Ratna mengaku berbohong Sebenarnya ia menjalani operasi plastik Bagaimana kini dokter Hanum mempertanggung jawabkan kesimpulannya yang sama sekali salah Dan kemudian memberi kesan ia telah diperdaya oleh Ratna Tapi bukankah ia semula begitu yakin bahwa keahliannya sebagai dokter bisa membuktikan Ratna disiksa Bahwa ia ternyata salah Menunjukkan bahwa ia dokter yang tidak jujur Atau ia dokter yang tidak memenuhi syarat profesional Pertanyaannya Mengapa ia begitu yakin hingga mempertaruhkan keahliannya? Dugaan saya Ia antusias sekali menemukan satu senjata untuk memukul lawan politiknya Begitu antusias hingga ia tidak menggunakan prosedur profesinya dengan serius Begitulah ketika pertimbangan politik menentukan semuanya Kebenaran ilmiah dianggap bukan nomor satu PKI dulu bersemboyan politik sebagai panglima Itu yang terjadi dengan kasus ini Menyedihkan sebenarnya kita kehilangan dorongan kekebenaran Sehari sebelumnya Hadum Rais telah meminta maaf sekaligus mengakui dirinya telah ceroboh Dalam mengunggah kabar RS dianiaya tanpa crosscheck yang mencukupi Memohon maaf adalah ajaran besar dalam Islam ketika kita berbuat keliru Saya secara pribadi mohon maaf atas kecerobahan dalam mengunggah berita Meski telah bertabayun pada Ibu Ratna S langsung Hingga pada akhirnya yang bersangkutan telah mengaku berbohong Tagar kebohongan Ratna Kicauhanum pada Rabu 3 Oktober Terima kasih telah menonton!